Terima kasih. Ketika ada di Little Wonder, ternyata dimenangkan oleh Force Legend nih. Wow, galak banget. Ada berapa stun loh itu tadi. Ada Charge yang langsung numbuk juga ke arah Juliannya. Belum lagi Brody pun hadir tadi. Memberikan efek stun juga. Hilang sudah satu. Jungle retamanya dimiliki oleh Geekfarm kali ini. Bukan hanya hilang sih. Sebenarnya lebih ke arah Purple Buff-nya yang sayang. Buat di awal-awal. Baru diambil gitu ya. Mungkin ada beberapa main sebelum kita mengambil Purple Buff. Tapi kitanya hilang, gak apa-apa tuh. Masih bisa tuh kita mengambil Purple Buff-nya lagi. Mungkin hanya kehilangan waktu beberapa saat kalau di early game seperti ini. Tapi sekarang di area tengah ada dua hero yang dengan darah yang tidak begitu banyak lagi. Otomatis kalau kita melihat Evil Legend udah bisa ngeperas kayak gini. Makin bebas lagi rotasi mereka versi masuk ke area mid lane. Flicker digunakan oleh Vince untuk kabur dari gempuran Evil Legend. Wah, dua hero udah mulai bergerak. Lima detik lagi. Tartle-nya pun akan hadir dan siap untuk dimakan oleh kedua tim ini. Dan siapa yang akan mendapatkannya sementara untuk Geekfarm. Mereka belum lakukan setup ataupun mencoba mendekati ke arah Tartle tersebut. Yes, ini Tartle yang pertama. Dan cepat banget dari Evil Legend. Mereka gak pakai kata terlambat tapi maju. Renvi masuk ke area The Pine. Dan Otomatis udah di-pop up dari Evil Legend. Maju ke area belakang. Split-split dikeluarkan. Anti-Match mau naik ke area mana. Tapi Mavis menjadi sasaran utama. Sedangkan dari samping Renvi seorang diri gak bisa menahan damage dari tim Evil Legend. Wow, hal baiknya adalah Tartle berhasil diamankan oleh Julian. Begitu baik tadi pergerakan yang dia lakukan. Berhasil untuk mencoba sneaky-peaky tadi masuk. Tartle-nya didapatkan tapi di bawah. Anti-Meda juga Mavis masih ada pertarungan yang mereka jalankan. Oh-oh, masuk area tengah. Gak bisa kabur walaupun dia udah lari circling eagle guiding win. Tapi dari tim Evil Legend. Mereka selalu bergerak bersamaan. Gak pernah satu persatu, minimal tiga. Iya loh, itu menang jumlah langsung ya. Dan mengagetkan pastinya untuk siapapun yang menjaga tadi sebagai mid laner. Nah, ini tengahnya EVOS udah megang banget sih. Kayak dari masuk ke area sampingnya dapet. Terus siapapun yang di tengah juga digerada. Rotasi awal dari EVOS fokusnya ke area tengah. Dengan dari tim Geek Fam, mereka lebih berfokus untuk fokus ke arah farming pattern mereka sendiri. Nah, ini dia nih ada sebuah gebrakan baru lagi nih. Dua hero udah mulai berjalan bersamaan. Namun untuk kali ini ada fans strong yang berhasil didapatkan. Tetapi untungnya ada flicker. Malah sekarang renvinya terjebak di dalam. Sebuah real world manipulation hilang sudah. Satu romer utama namun ditabangkan sekali gil. Versiknya terlalu maju ke pagi depan. Ditemangkan di Bidu Passion di masa sementara itu. Dengan adanya pergerakan. Dengan adanya membelas. Masih bisa dielak. Bahkan swat. Dengan satu shotgunnya begitu. Menyakitkan jarak dekat. Ditembak pelurunya masuk semua. Flicker yang sangat tepat untuk menghindari Dreams. Dengan adanya sebuah ultimate yang emang itu ngedennya. Ngeder. Dia flicker langsung. Lama ya tadi Cikgu. Lumayan lama sih. Lumayan lama dia flicker selama. Tapi shotgunnya Bude. Iya. Jarak dekat loh itu tadi. Terus satu persatu juga dari Force Legend. Pertama versik yang masuk terlalu dalam. Lalu di sesuatu persatu. Dan one strong tertinggal di daerah samping. Stoner memori tidak bisa melatihkan dirinya. Flicker sudah digunakan. Geek Fam mendapatkan poinnya yang lain. Wah, wah, wah. Sebuah setup yang begitu baik dilakukan oleh Geek Fam. Kalau mereka bisa mempertahankan permainan sebegini terus menerus. Harusnya akan ada hal baik yang bisa didapatkan oleh Geek Fam kali ini. Tapi kalau kita lihat dari minimatch-nya ini. Antimatch di bawah benar-benar menguasai lapangan loh. Dia ngusir povius-nya. MFC yang harus waspada juga. Karena teman yang lain lagi diganking di atas. Jadi dia ragu-ragu nih antara bantu atau tetap di lane. Bukan main itu sekali tumbukannya. Coba lihat Vince. Kalau tidak ada darah putih tadi. Sisa tiga bar aja. Sekali tumbuk satu bar hilangnya. Oke, dan dari itemnya Swan. Langsung mengarah ke Hunter Strike ternyata. Sedangkan untuk Evos Legends. Luminar belum ada item damage. Belum ada Ice Queen 1 juga. Fun Strong ke BOD. Ini bakal menjadi duel untuk Gold Lane juga. Wah, di tengah tuh Nibiru Paisanya dan tadi udah dikeluarkan juga. Hilang satu wave minion. Balik lagi mungkin seperti ya. Tapi dari minimap kita lihat mungkin ada beberapa pertempuran yang harusnya terjadi. Setelah lagi Electrofender belum langsung dikeluarkan Luminar di bagian belakang. Namun Tartle-nya kembali again and again. Yang berhasil didapatkan oleh Julian. Juliannya langsung dinaikin juga oleh Antimen. Tapi versi pergerakannya ataupun jaraknya masih cukup jauh. Dan mereka gagal lagi untuk mendapatkan Tartle. Banyak gangguan yang dihasilkan oleh Evos Legends. Tapi Geek Fam masih bisa untuk mengamankan objektif yang ingin mereka dapatkan. Julian walaupun digendong. Dia masih bisa ngeretri. Dan sekarang di area top lane-nya. Van Strong flik out kabur. Ketika Dream sudah bisa melawan back up-annya. Charge ke arah siapa. Belum ke arah siapapun. Karena tim Geek Fam mereka menyadari akan ada backup dari Evos Legends. Mundur secara teratur. Yap. Dream-nya masuk ke dalam rumputan lagi. Mencoba untuk mengejutkan beberapa pemain dari Geek Fam. Namun sedikit lagi. HP dari Outer Tart yang ada di area top lane akan segera habis. Akan segera bisa dihancurkan Dream-nya. Berjalan ke bagian tengah. Ada Pak Kito juga yang berkata dengan dirinya. Anti-match di bawah. Julian yang dia hadapi. Julian dengan anti-match. Dengan menggunakan bad detail. Bisa kakak dia mendapatkan poin dari anti-match yang ada di dalam lane yang sama? Tidak. Karena pertempurannya terjadi di tempat yang lain. Dan pause terjadi kembali. Sabar teman-teman ya. Sabar. Sabar. Nanti. Masuk ke dalam menit yang ke-6. Di game kita yang pertama antara Geek Fam dan juga Evos Legends. Oke. Dream-nya. Udah mendapatkan informasi tadi. Ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari Geek Fam. Renvi-nya terkena Void Blast. Luminar yang mundur kembali. Poveus-nya udah ada di bagian atas. Bahkan 1, 2, 3, 4, 5 hero berjalan bersamaan sekarang dari Geek Fam. Tapi Pakito ada di bagian bawah. Itu bisa mendapatkan karena 1 outer turret yang ada di bottom lane. Yap. Begitu bebasnya di area bottom lane. Evos Legends berhasil mengamankan objektif. Dan di atas aja itu dikit lagi bisa didapetin oleh Evos Legends loh. Jadi dari segi objektif gaming. Evos Legends mereka sangat berfokus untuk ngedapetinnya. Dream bergerak lagi ke bagian atas. Ada satu wave minion yang segera dihilangkan. Tapi sepertinya kalau kita lihat dari minimap. Tidak ada penjagaan terhadap motor-tara tersebut loh Buda. Ya mungkin udah sedikit juga gak akan sempat waktunya Geek Fam berfokus kepada objektif yang lain. Gak ingin melawan defense tapi mereka mau mengamankan turtle yang ketiga. Wah, wah, wah. Di saat mereka ingin mengamankan turtle tapi untuk Benedetta yang masih berada jauh di bagian atas. Anti-match-nya maju ke bagian depan. Anti-match-nya mulai mendapatkan siapakah belum ada satu orang yang menjadi korban. Tapi Renvi udah jangan dekat sekali jaraknya. Sementara Dream dengan Guardian Bullwock-nya mencoba untuk melindungi pergerakan di rekan-rekan. Tapi anti-match tertangkap basah dengan yang empat hero yang berlekatan dengan dirinya kali ini. Iya, terlalu jauh dari kawanan Evos Legion. Terus ada tiga membernya di area river. Mau kabur kemana? Mephiss gak melanjutkannya. Karena sekarang jadi Geek Fam cukup puas untuk mendapatkan satu anti-match. Split-split grab-grab yang dikeluarkan rupanya malah membawa petaka. Karena Geek Fam berfokus terhadap turtle yang ketiga. Menambah bundi-bundi dari gold. Karena mereka begitu ketinggalan mereka membutuhkan turtle ini. Nah, sekarang untuk Benedetta-nya berhasil mendapatkan lagi turtle yang ketiga. Hal baik untuk Geek Fam di game kali ini. Mereka bisa mengejar dari sisi network yang cukup tertinggal. Tapi sekarang dengan adanya point crystal yang dikeluarkan. Ada efek slow juga yang didapatkan oleh Swan. Tapi MFZ ada di bagian belakang akan dikejar bisa-bisa. Dipukul dengan grab yang dimiliki oleh Antima. Dipukul lagi, ditarik lagi. Agar masuk ke dalam kawanan yang dimiliki oleh Evos. Tidak. Fins-nya pun dengan Gaidung-Win memanggil Renvi agar pulang terlebih dahulu. Nanti aja diserang lagi. Pulang, pulang Geek Fam memilih untuk pulang ke arah base-nya. Karena Evos Legion udah bergerak secara bersamaan berlima. Masuk ke area milik tim Geek Fam. Yap, nih eh Juliana gerek-gerek disitu. Ya, karena dia tahu mungkin ya. Ada teman-teman dari Evos Legion yang mungkin siap untuk langsung masuk ke dalam. Dan juga memberikan gangguan api dream dengan charge yang dia milik. Mungkin ada Guardian Blok juga versi Tiam untuk memberikan tumbukan-tumbukannya. Memanggil Renvi. Ada orang yang sebab yang masih nganggur. Yang masih dipukulin dan belum ada pemiliknya sejauh ini. Yap, Evos Legion nggak mau terlalu memaksaan keadaan. Mereka berfokus lagi untuk kembali setup ulang. Karena dari segi turret-nya aja, Evos Legion di area atas tuh berhasil ngegerogotin. Ngeratain tier pertama, tier kedua secara gratis. Geek Fam nggak bisa melakukan defense. Sementara dari pemain Geek Fam kayak mereka itu berfokus bersama. Udah mulai gerak rame-rame. Udah mencoba untuk menanggulangi Evos Legion yang bersama-sama di area tengah. Itu, no main blast-nya nggak kena siapa-siapa. Tapi Om, tiga tartal berbanding outer turret, inner turret yang hilang seperti ini. Iya, menurutku lebih menang yang objektif ya. Karena kan tartal tadi bisa spawn terus. Oke. Kalau turret yang hilang, nggak bisa respawn. Nggak bisa spawn lagi ya. Iya, jadi untuk map control nanti lebih lama masuk ke mid-game seperti ini bisa diambil Evos Legion. Wah, 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 antimatch-nya tertangkap basah seorang diri. Dan naik karena satu player dan reinviliberasi didapatkan. Namun di arah yang berbeda, ada satu pergerakan dari baterai yang harus diberikan begitu aja. Dampil kebisaan dapatkan juga oleh versi ketuk kali ini. Namun dibalaskan dengan satu alter turret yang ada di bagian bottom lane. Versi yang mencoba untuk mundur. Namun ada Mebzy yang mungkin udah ketrigger tapi tidak mau melakukan sebuah lompatan. Ya, sementara itu Evos Legion mereka bergerak bersama. Geek Fam memilih untuk melawan split boost di area bottom lane. Julian mendapatkan tier 2 turret di area bottom lane. Sementara Evos Legion hanya bisa menukarkan dengan satu turret di area tengah. Mulai balas-membalas tapi Lord yang pertama jatuh ke tangan Evos Legion. Yap, ini dia akhirnya mereka mulai bisa mendapatkan langsung ke arah satu objekti yang ada di area river. Yaitu Lord, Niomawat, hampir berbanding. Outer dan Inner yang hancur. Ya, dan Swan juga baru akan menuju ke arah dari Demon, Hunter, Sword dan Lumineer kali ini. Udah punya Enchanted Talisman, check. Udah punya SQ1, check. Ini bakal sakit banget kalau ada yang ketangkap di bagian tengah dengan efek slow. Dan lagi, tadi Anti-Match dia masih sempat survive. Dan ada Blade Armor yang juga dibeli oleh Anti-Match. Wow, ada Blade Armor berarti. Ini Julian bakal sakit nih, kesakitan nih. Iya, ada basic attack yang mungkin bisa dibalikin deh Bawah-Bawah ya. Dan itu akan membuat minus 15% Bowman Speed. Iya, wah. Harus lihat-lihat nih di saat ingin memberikan damage terhadap Anti-Match. Sekarang Lordnya udah langsung dihilangkan. Electro-Vinal Blow juga udah langsung terlihat tadi. Berarti ada Ultimate yang mungkin masih cooldown Anti-Match. Terkena, efek yang diberikan oleh Popeus. Tapi tidak mau dilompatin karena sangat-sangat tebal sekali. Anti-Match-nya gak kena karena siapapun. MFG belum mau lompat. Tapi Reload-Match langsung dikuangkan begitu aja. Damage-nya udah mulai terasa. Swan-nya berhasil keluar dari area tersebut. Tapi di bagian bawah, satu base target-nya akan segera hilang harusnya. Iya, karena damage sudah melakukan split-split-nya. Kickflame gak ada yang berani untuk mendekat. Hanya bisa memandang dari kejauhan. Invitor di area midlane. Harus direlakan bersama dengan Batam. Tapi dibuka, maju ke area. The Pinewood Crystal dipomp up. Dan tonel pot memory mendapatkan viziernya belakang. Terlalu maju. Dream sudah tertinggal di area belakang. Tumbang terlebih dahulu. Tapi versik, Jep Karel ini belakang. Ditambah dengan EVOS Legend. Merespon dengan sangat cepat. Memfollow up dengan on point. Sementara, minion masuk EVOS Legend ingin mendapatkan game ini. Sekarang juga berusaha untuk melawan defense. Renvi sekuat tenaga. Dan inilah dia EVOS Legend. mendapatkan game yang pertama. Game yang pertama. 13 menit tadi hampir ya. Dan juga cukup bersih untuk kedua tim. Tapi lebih keren.